Sub indo by broth3rmax 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 Masih gak boleh. Mam, enggak lepasin. Aku... Ma'am. Enggak, mama gak akan lepasin kamu. Berarti gak? Mama gak parah aku sih. Jelas, mama harus tampar kamu supaya kamu sadar. Supaya kamu itu bisa menjauh dan lupakan perempuan yang bernama Isha itu. Istighfar kamu, setia istighfar. Mama yang istighfar bukan aku. Gak, mam. Biar aku jelas dulu, mama kenapa ngomong ke arah situ? Udah, kamu ikut mama. Ma'am. Udah, udah diam. Terus. Mas Dimas? Mas, kebetulan banget, mas. Aku masakin masakan yang suka mas Dimas. Udah sama setiap. Aku siapin ya, mas. Gak usah, Isha. Kenapa mas? Apa kamu selingkuh sama setia? Apa? Apa kamu ada hubungan sama setia di belakang aku, Isha? Udah, mas. Aku gak pernah selingkuh. Aku. Jangan bohong kamu. Tapi aku gak bohong sama setia. Sekarang kasih tau sama kamu. Tadi siang kamu kemana? Kamu ke hotel sama setia. Jawab aku, Isha. Apa tadi siang kamu ke hotel sama setia? Tidak, mas. Tidak, mas. Tidak, tidak sama sekali. Mas, aku gak bohong sama mas Dimas. Mas, aku. Aku gak butuh penjelasan kamu, Isha. Tidak. Sekarang jawab pertanyaan aku yang tadi. Iya atau tidak? Aisyah. Aduh, wewah. Aku menempat kecewa sama kamu, Isha. Aku pikir kamu berbeda. Padahal aku mengharapkan hal yang baik dari kamu. Tapi ternyata apa? Kamu udah selingkuh sama setia. Astagfirullahaladzim. Ada apa lagi ini? Kalian ribut lagi. Tidak, Dimas. Apa gak bisa dibicarakan baik-baik sama Aisyah? Justru itu. Sekarang aku lagi bertanya sama istri aku. Tadi siang dia pergi kemana? Dia bilang sama ibu. Pergi ke rumah sakit untuk beli obat. Tapi ternyata kamu ke hotel sama setia. Kamu bukan hanya bohongin aku, Aisyah. Kamu juga bohongin ibu kamu. Enggak, Mas Dimas. Enggak sama sekarang. Aku... Aku tadi belikan beliin obat buat ibu. Abis itu aku... Apa? Mas bisa dengerin dulu gak sih dari tadi? Aisyah, udah-udah. Cukup, cukup. Apapun ulasan kamu, itu gak dimaksud akal. Aku gak bohong, Mas. Aku belikan beli obat. Cukup, Aisyah. Kamu tuh gak usah bohong lagi ya. Perselingkuhan kamu sama seorang diri aku. Lu, bisa gak sih aku menjelasin dulu, Mas? Dari tadi Mas minta penjelasan. Tapi setelah penjelasan aku selalu dipotong sama Mas Dimas. Karena penjelasan kamu gak ada yang masuk akal. Aku gak bisa pikir sama kamu, Aisyah. Ketiga-tiganya ya kamu. Seharian kamu sama setia di hotel. Dan kamu pikir setelah aku makan masalah kamu, aku gak akan tahu kebenarannya, Aisyah. Mas Dimas. Mas! 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 Muangnya sekarang kamu gak boleh keluar dari rumah. Tanpa sih jelasin. Mas! 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 Mas Dimas! Mas! Aisyah. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!